Hai Tampas Tahu Badi Tampas Tahu untuk campuran sedikit-sedikit supaya segar ini dibeli per karuk Rp50.000 dari pabrik Tahu dari Pak Jai Rani pabrik Tahu itu ya Hai mampat dari empas tahu untuk sapi ternak sapi ini ya supaya badannya itu bagus cuma kalau kebanyakan itu jelas kalau mbak Ginto ini sedikit-sedikit aja gue harus tahu ukurannya juga ya Iya kalau banyak ya bagus aja tapi tapi cakingnya caking jelas nah kayak dedak kalau dedak itu kencang nah ini kan dicampur sedap ini cuma orangnya supaya ada gisinya seperti kita kan kalau minum soya kan segar berapa hari sekali dikasih ampester satu hari dua kali Oh berarti setiap hari ya ya minum pagi sore air dari sungai ini air boring hai 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 garam curah ya Nah mempat garam ini buat sapi Aduh minum enak kuat Makanya juga kuat Kalau enggak dikasih garam Kalau garam ini Ini kalau tapi banyak Enggak sampai segini Yang penting ada rasa Oh ampas tahu ini dicampur sama dedak itu ya Gargulong 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 Garam curah ya teman-teman Garam curah Berapa per kilo Sekali ngambil Berapa itu Baru beli Kalau ngambil Satu ton itu berapa 4 juta Kalau acara Lebih mahal acaranya Tahan berapa lama itu Kalau banyak itu Satu ton itu Bagi dua bulan Dua bulan Tiga bulan berarti sampai Lebaran haji nanti ya Itu udah sampai Satu ton itu Apalagi Mengasuk semua 160 ekor Siang Kemarin kan teratur 70 kurang 60 bulan Itu lain yang di luar Oh iya di luar itu ada berapa puluh itu Iya 20 ekor ada itu Lebih kan Ada Kalau dulu biasanya 60-an di luar Belum yang di dalam Kalau disini ada yang Terus Kalau disini ada yang Sudah lama Datang ini Ini yang tahu Saya kira datang kemarin Belum Ternyata Ini apa kulit kuat Nah ini apa Tampas tahunya Teman-teman Tampas tahunya Ini dikampur Dengan garam Untuk Memberi makan Sapi ternak Jadi teman-teman Yang pemula Baru Menanggung Usaha sapi Atau ternak sapi Caranya seperti ini Agar sapi itu Sehat Dan cepat Menggemuk Berapa kilo itu Berapa pikul Sudah Kalau sebesar itu Sudah 200 Sudah Sudah 200 Kilo Teman-teman Kalau ini Yang turus kemarin Sekarang ini Sudah Sudah Set Itu yang disana Kemarin Nah ini kandang sapi yang setelah dibuat selesai kemarin di video saya Dan ternyata sapi yang bakal datang belum masuk Mungkin ada hambatan di jalan Mampat daripada tahu ini banyak sekali teman-teman Ampas tahu dan katanya Pak D tadi, Pak Soleh Beli ampas tahu ini perkarung sebesar Rp50.000 Itu didapatkan dari pengusaha pabrik tahu yang ada di Tarakan Minumnya kelahap kalau ada ini Kalau sapi enggak mau minum aja kurang, enggak bisa kumuh Kalau minum enak kuat ya Pak kumuh Ini lagi makannya Setiap hari dikasih ampas tahu Sama setiap minum garamnya dicampur ya Padahal Campur Garamnya Jangan sampai terlalu asin Jangan sampai enggak asin Harus sedang-sedang Kalau enggak asin enggak mau Pemberian gula merah yang kemarin juga Dan pada teman-teman yang ada di Kaltara yang membentukkan sapi potong Yang ada sapi sehat Alamatnya depan asrama berimu pasir putih ya Tinggal berapa ekornya? Tiga Kita tinggal tiga belas Tanjang untuk kelompok-kelompok itu kan biasanya itu kan harganya enggak bisa Sapi yang mengusin kemarin sama sapi yang disana begini juga dikasih makan Iya Sapi yang lahap sekali teman-teman Nah ini kandang-kandang yang akan digunakan Menampung sapi Berapa ekor nih? 100 ekor masuk nanti Nanti 100 ekor Kersiapan Kalau kadang ini 130-160 130-160 ya 160 ekor Iya Dan Sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan Konsumen Baging sapi Bagaimana nasi yang masing-masing itu Kalau di sini kan beri yang awal kan enggak Hai nah seperti di sana-sana di sini kan nggak dipakai kan cepet ya makannya ya laju nah ini pupuk yang di video saya sebelumnya dimasukin di karung semen dan pupuk-pupuk ini akan diambil atau dibeli oleh pengolah petani tambak yang ada di Kalimantan Utara per karungnya 10.000 di pada ya jadi teman-teman bisa lihat yang ini saja ada berapa puluh karung ini mungkin ada sekitar 70-an bahkan 100 karung ada ini sampai di sana 100 karung berarti bila 10.000 kalau 100 karung ini sudah nyata uang yang dihasilkan oleh Pak Soleh untuk pupuk sudah 1 juta rupiah jadi bukan hanya terrak sapi tapi dari hasil kotoran tanpa sapi bisa jadi pupuk dan menghasilkan uangnya Hai Hai yang sapinya juga tahu kalau lagi dikasih minum langsung bergiri teman-teman Hai dari ciri-ciri sapi yang sehat itu dari bulu atau kulit kulit sapi itu terlihat bersih nah ini namanya sapi dirawat ya terlihat sapinya tapi enggak ada luka maksudnya enggak ada ini terbukti teman-teman lalatnya juga enggak ada nempel kulitnya kulit sapi itu bersih ini kandangnya sederhana tapi sapinya bersih Hai ada kandangnya bagus tapi sapinya jelek ada kotor semua dan ini memberi makannya alami tanpa ada bahan-bahan yang lain dan ini bentar aja udah habis sepertinya pada makan Hai Iya Hai Pada teman-teman yang membutuhkan sapi Khususnya berada di Kalimantan Utara Tepatnya di Itarakan Bumi Paguntaka Membutuhkan sapi potong yang sehat Dengan harga terjangkau Bisa langsung menghubungi Pak Soleh Yang berada depan Asrama Brimo Pasir Putih Ada nomor HP Nomor HP juga ada Silahkan komen Di bawah ini jangan lupa di like Dan di subscribe Di bawah itu rumput gajah Atau tebu Pak di Yang besar-besar ini Nah teman-teman bisa lihat Di kamera Nah ini rumput gajah ini Saya sangka tadi tebu Baik teman-teman Biar enggak panjang durasinya Kita Lanjut di video selanjutnya Bersama Pak Soleh Peternak sapi sukses yang ada Ditarakan Terima kasih telah mengikuti Menonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa dukungannya Agar channel ini berkembang Di like Comment Dan di subscribe Beri masukan ke kami Selaku kreator Agar berkembang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung-um Bersambung-um Terima kasih.